Halo Consiners, ketemu lagi sama Dinar Valentine. Kalian ini Dinar mau review produk terbaru dari Consina. Dia ada Hand-Baked Clutch, ada Seri Cloud, dan Seri Layden. Keduanya memiliki material yang sama yaitu menggunakan polyester 600DWR yang mana bersifat water repellent, dia juga mudah dipersihkan ketika ada kotoran atau noda dan yang jelas durable, seperti itu. Nah, yang membedakan antara Cloud dan Layden adalah dari ukurannya dan kompartemennya yang jelas. Nah, kita mulai dari Cloud dulu. Ini ada Cloud, dia memiliki dimensi panjangnya 22 cm, dengan tinggi 15 cm, dan lebarnya 5 cm. Ini bisa buat cewek, bisa buat cowok, yang biasa pakai additional bag. Ini keren banget menurut Dinar karena dia banyak banget kompartemennya. Nah, yang pertama ada kompartemen paling depan, ya kan? Ada kompartemen belakang, dan kompartemen utama. Nah, dengan menggunakan dua zipper seperti ini, Consiners. Tuh, dua zipper kita buka ya. Seperti ini. Nah, di dalamnya banyak banget slotnya, ya kan? Ada beberapa slot. Dan ada juga yang ekstra zipper seperti ini, Consiners. Tuh, jadi biar bisa lebih aman membawa barang bawaan kita. Nah, kayak gini. Ini juga ada multiple-nya. Multiple slot. Jadi bisa masukin KTP, ATM di sini, nih. Kita selipin di sini. Dan ada juga yang ekstra zipper menggunakan mesh. Kayak gini, nih. Nah, kayak gitu, Consiners. Ini juga udah masukin kayak kamera, ya kan? Masukin lipstick, segala macem. Nah, kayak gini. Ini si Cloud. Oke, sekarang kita ke Leiden. Kita ke Leiden. Leiden. Leiden juga sama. Dia memiliki tiga kompartemen. Nah, kompartemen depan. Kompartemen belakang. Nah, tapi yang membedakan kompartemen utamanya berbeda dengan si Cloud. Kita buka ya. Sama-sama menggunakan dua zipper juga. Nih, ada dua zipper. Kita buka. Yang membedakan Leiden dengan Cloud adalah Leiden bisa terbuka sampai seperti ini. Tuh, bisa sampai terbuka lebar banget ya. Kayak gitu. Nah, dia juga memiliki beberapa slot di sini. Dengan zipper. Satu, dua, dengan ada mesh juga tuh, Consiners. Nah, di bagian belakangnya juga bisa masukin buku catetan nih. Di sini, nih, note. Notepad juga di sini masuk, ya kan? Kamera mirrorless juga masuk. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa multiple. Ada juga buat masukin pulpen. Di sini kan alat tulis kita. Kayak gitu tuh. Lihatannya, Consiners ya? Oke. Antep banget ya. Nah, di sini juga ada tambahan karet bagian tengah. Jadi, kalau misalkan mau masukin apa, bisa diselipin sini biar lebih aman. Nah, kayak gitu. Dia memiliki dimensi panjangnya 25 cm. Tingginya 17 cm. Dengan lebar 7 cm. Nah, lebarnya. Keren banget. Oke. Dan yang paling keren lagi di antara laden sama cloud ini, dia bukan cuma handbag atau clutch, tapi bisa dijadikan tas lempang. Karena memiliki tali, Consiners. Nah, ya kan? Note pake dia. Jadi, bisa dijadikan clutch, handbag, atau bisa dijadikan tas lempang juga. Tuh, kayak gini. Gini, Consiners. Keren ya. Jadi, bisa juga ditenteng karena ada si tali tambahan di bagian bawah. Nah, yang namanya juga clutch, kan? Pasti bisa ditenteng kayak gini. Consiners, karena memang tadi sudah dijelaskan, kedua material ini adalah water repellent. Jadi, ini bener-bener bisa tahan air. Sekarang kita langsung coba aja. Kita coba kalau misalkan lagi jalan, terus kita keujanan, ya kan? Duh. Nah, tuh. Ini kering banget, karena memang ada dua lapisan. Nih, tuh. Karena ada dua lapisan. Jadi, nggak bakal rembes ke dalam ketika memang ada air. Kayak gitu. Ini layden. Dan ini cloud. Jadi, kalau saya Consiners butuh tas additional bag, kayak gitu. Jadi, buat yang suka masukin barang-barang esensial, kayak handphone, kamera, paspor, KTP, segala macem, biar lebih aman dan biar lebih, apa ya, lebih rapi. Nah, bener saranin pakai. Cloud atau si Layden ini. Tuh, gitu. Harganya berapa, Kak? Harganya untuk cloud Rp195.000 dan untuk Layden Rp185.000. Ini bisa buat cowok, bisa buat cowok, urban, traveling, cocok banget. Jadi, bisa bahwa barang esensial kita bisa lebih rapi dan terorganisir. Kayak gitu. Oke, Consiners. Kalau minat, langsung aja ke Consiners Official atau langsung ke Marketplace. Saya yang Consiners. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati